Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Media online Darut Tauhid akan menyampaikan informasi seputar kegiatan di pesantren Darut Tauhid yang dirangkum dalam DT News Berikut berita selengkapnya Bertempat di Sonospes Sukabumi Alhamdulillah telah dilaksanakan perawatan telinga kepada 50 orang sahabat yatim DT Peduli Cabang Sukabumi Perawatan telinga dilaksanakan oleh tim dokter klinik Pradita I di Kota Sukabumi Dan tim dokter Khoas RSUD Syamsuddin SH Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya melakukan edukasi terkait kebersihan telinga Serta sahabat yatim mendapatkan games, santap, siang, serta pembagian es krim Kegiatan terlaksana berkat bantuan dari salah satu donatur dari JN Express dan Sonospes PG dan TKDT gelar karnaval dan perlombaan menghias tumpeng dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Kegiatan berlangsung di kawasan pesantren Darut Tauhid, Bandung Lebih dari 120 peserta didik beserta orang tua berpartisipasi dalam kegiatan tersebut Bertajuk karnaval merah putih tampak para siswa mengenakan kostum berwarna merah dan putih Dengan diarak menggunakan nodong-odong, para peserta didik digiring mengitari wilayah Geger Kalong Sivi Berkah Mulia Abadi DT gelar launching Eko Laundry pada hari Kamis 24 Agustus Launching dilaksanakan di Jalan Cigegur Girang No. 39 Parongpong, Bandung Barat Sebanyak 30 orang hadir dalam kegiatan tersebut Di antaranya para pemegang saham dari Koperasi dan Yayasan DT, Ketua RT, Warga Sekitar dan Mitra Kerja BMA DT Launching Eko Laundry tersebut sebagai perwujudan syiar kepada warga sekitar Eko Pesantren DT Terkait Laundry Syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Iyad Sutana dari BMA Saya diamanahi di manajer Laundry di unit BMA Itu Laundrynya Laundry Bliapres Alhamdulillah pada hari ini tanggal 24 Agustus 2023 Kami dari Bliapres launching kembali untuk workshop yang ketiga Yaitu berada di sekitar wilayah Eko Pesantren Tempatnya di Jalan Cigegur Girang No. 39 Yaitu depan Pesantren Eko Darutauhid Bliapres ini ada tiga workshop sekarang Yang pertama di Geger Kalong Girang Baru No. 11 Juga yang kedua di Geger Kalong Hilir No. 205 Dan sekarang yang launching hari ini adalah workshop yang ketiga Namanya Eko Laundry yang berada di Cigegur Girang No. 39 Bliapres ini adalah salah satu unit usaha yang ada di BMA Yaitu unit yang untuk melayani laundry Terutama pelayanan laundry sekolah yang berada di Eko Pesantren Selain melayani sekolah juga Bliapres ini melayani juga untuk laundry umum Karena laundry Bliapres ini Alhamdulillah Salah satu laundry yang berbasis syariah Alhamdulillah laundry syariah ini juga Dari Bliapres ini salah satu pelopor dari laundry syariah Yang ada di Indonesia Terutama kami sudah mendeklarasikan Bahwa Bliapres ini pelopor menjadi suatu asosiasi Yaitu namanya asosiasi laundry syariah Indonesia Mudah-mudahan dengan adanya wadah ini Semua laundry yang berbasis syariah Bisa kita silaturahmi di wadah ini Di asosiasi laundry syariah Indonesia Demikian yang disampaikan Terima kasih Wadil topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertempat di Klinik Utama Jasmine M.K. Medika Yang berlokasi di Jalan Dayang Sumbi Nomor 10 Bandung Pada hari Jumat 25 Agustus Dilaksanakan kegiatan khitan berkah Dalam rangka milat Klinik Utama Jasmine M.K. Medika ke-8 Peserta kegiatan 17 orang peserta khitan dari warga sekitar dan keluarga santrik karya Klinik Jasmine Harapan dan tujuan kegiatan Tidak dapat menebar manfaat bagi masyarakat Dan sekaligus memperkenalkan layanan khitan Klinik Utama Jasmine M.K. Medika Sebagai salah satu layanan khitan terbaik di Kota Bandu Bertempat di depan kantor pusat DT Peduli Yang berlokasi di Jalan Geger Kalong Setiap Kamis dan Jumat mulai pukul 8 pagi sampai dengan 5 sore Dibuka layanan warung pemberdayaan Yang merupakan produk-produk dari Binaan Komu DT Peduli Ada pun jenis-jenis produk diantaranya Mulai makanan ringan, pakaian, sepatu Warung pemberdayaan ini merupakan salah satu bagian dari pemasaran produk-produk dari program pemberdayaan Kopmu DT Peduli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Agus Purwanto dari Kopmu DT Hari ini alhamdulillah pembukaan pertama gerai warung pemberdayaan Merupakan salah satu program dari Kopmu yaitu gelar produk UMKM anggota Binaan Kopmu DT Dan produk-produknya pun salah satunya bekerjasama dengan anggota-anggota Kopmu Di PBS maupun layanan dari DT Peduli Ini produk-produknya juga ada yang dari DIV ataupun dari DIV Collection DT Peduli Jam operasionalnya kita buka dari hari Kamis sampai hari Jumat Mulai dari jam 12 sampai pada asar 15.30 setiap hari Kamis dan Jumat Sekian saya Agus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PKBMDT melaksanakan Wisuda Santri Mukim Program Dauro Kolbiah Angkatan 107 pada hari Jumat Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Darul Hats Pesantren Darut Tauhid Bandung Sebanyak 20 santri dilepas pada prosesi wisuda tersebut Di antaranya Santri Ikhwan 13 orang dan Akhwat 7 orang Terlihat keluarga wali santri dan jajaran manajemen PKBMDT turut ramaikan prosesi wisuda tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Farid Lingga Di sini saya sebagai musrib Dauro Kolbiah Yang mana pada hari ini telah dilaksanakan prosesi wisuda Santri Ikhwan ada 13 orang Santri Ahwat ada 7 orang Jadi total 20 orang Yang mana program Dauro Kolbiah ini mondok selama 30 hari Yang mana di dalamnya banyak ilmu-ilmu yang didapat Baik Al-Quran, ilmu pikir, ilmu akidah, ahlak dan sebagainya Maka dari itu kepada rekan-rekan semua yang ada di sana silahkan Untuk mengikuti program Dauro Kolbiah ini Yang mana materi-materi kegiatannya diantaranya ada Menajemen Kolbu, ada pikir sholat, pikir hudu Terus ada pokoknya banyak materi-materi kegiatan Yang mungkin insya Allah bermanfaat Apalagi di umur 17 sampai 40 tahun Karena kriteria-kriteria yang masuk Dauro Kolbiah itu Umurnya 17 sampai 40 tahun Bertempat di Darus Sunnah, MQ Equestrian Radio MQ 102,7 FM Melaksanakan kegiatan gathering sahabat pendengar setia Dalam rangka milat ke-22 radio MQ FM Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Silaturahim bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Sharing bersama pendengar MQ FM Berkuda dan memanah serta reward yang diberikan Manajemen radio kepada pendengar setia Acara gathering diikuti oleh 105 orang Tujuan harapan kegiatan sebagai kebersamaan Antara kru dengan pendengar untuk saling mengenal secara langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Vanisa dari Radio MQ FM Mandung Hari ini kita sedang mengadakan kegiatan gathering sahabat MQ Dalam rangka milat MQ FM yang ke-22 tahun Event ini dihadiri oleh para pendengar MQ FM Para pendengar setia yang insya Allah Terus membersamai kami Tujuannya kita ingin lebih mendekatkan dan memperlat Talisa Turahmi antara kru, penyiar, dan juga pendengar Dan selain itu dengan nuansa DS, Darussunah, Eko Pesantren Harapannya bisa juga kembali mengingatkan terhadap kegiatan-kegiatan olahraga sunnah Yang disunahkan oleh Rasulullah Sekian, terima kasih Saya Vanisa menyampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh